Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini ya materinya lanjut ya. Ini belum kan ya Logical Database Design and Relational Model ya? Belum Ibu. Oke. Ibu sudah memberikan assignment ya di Evita. Kedengarnya suara Ibu? Terdengar Ibu. Assignment-nya dikumpulkan dua minggu lagi ya terkait materi ini. Jadi, nah ini kalian membuat resume atau rangkuman gitu ya terkait tahapan dalam perancangan database. Nah, ada tiga tahapan. Konsep, logical, sama physical. Jadi, contohnya gini. Kalau di tahap konsep, itu masih diizinkan hubungannya many to many. Tapi kalau di logical harus diubah. Yaitu one to many atau many to one. Nah, perancangan physical itu berarti kita sudah masuk ke implementasinya. Oleh karena itu, kalian harus baca bukunya Connolly dan Beck. Assignment-nya sudah Ibu masukkan ke Evita ya. Ada juga buku yang menyatakan gini deh. Jadi, dia itu dibagi. Perancangan itu konseptual dan logical. Implementasi masuknya ke physical. Gak apa-apa ya. Ada juga buku yang tiga-tiganya masuk ke perancangan. Tugasnya sekarang kita masuk ke bagaimana cara mentransformasi IRD atau IR yang kemarin sudah kita buat menjadi bentuk relasi. Masih ingat ya? Atribut kemarin ada berapa jenis, Farhan? Masih ingat? Farhan? Oh, Ainun? Masih ingat ada berapa jenis atribut? Ada lima ya bu. Ada? Lima. Lima. Oke, apa saja pasangannya? Bentar bu. Suaranya kecil apa? Suara saya yang kecil ya? Di sini soalnya hujan. Aman suara saya? Halo, masuk ke buku. Simpel pasangannya? Simpel pasangannya composite. Bernilai tunggal pasangannya bernilai banyak. Terus sama atribut turunan. Di real atribut. Oke, good. Nah, ini contohnya, De. Semoga terlihat. Ketika ibu punya IRD, ini masih sederhana, ada entity customer. Nah, kita lihat. Jenis atributnya ini bukan multi-value. Selain multi-value, berarti jumlah kolomnya sesuai dengan IRD-nya. Maka nanti dia akan memasihkan berapa kolom? Tiga. Customer ID, customer name, sama customer address. Tidak ada yang sulit di sini. Nah, kemudian kalau ada composite. Nah, masih ingat ya. Ini indoknya nih, customer address. Dia punya anak. Nah, ada street, city, state, dan zip. Ini enggak usah dimasukkan ke kolom. Kalau dia composite. Ya, masih ingat ya. Langsung. Apa isinya? Customer ID, customer name. Langsung street, city, state, dan zip. Tapi, kalau misalnya, bu, saya punya di sini customer. Ini ada ID, ada name, sama ada alamat. Nah, alamat ini saya satu aja, bu, gini. Maka berapa kolom yang terbentuk, dek? Berapa? Tiga. Tiga. Tiga kolom. Apa itu? Ya, berarti customer ID, customer name, sama address. Ini karena kebetulan dijadikan composite, gitu ya. Maka yang addressnya enggak ada. Langsung ke street, city, state, sama zip. Lanjut. Nah, ini. Masih ingat ya. Multi value. Tingat-tingat. Kalau ada atribut bernilai banyak, maka dia harus menjadi atau dijadikan tabel yang baru. Sehingga ini akan memasukkan berapa tabel? Dua. Gitu ya. Employee ID. Di sini, employee name, sama employee address. Plus skill. Nah, ini jadi tabel. Contoh isinya. E01, Farhan. Alamatnya di mana, Farhan? Farhan? Enggak ada. E02, Tri. Tri Hardini di mana alamatnya? Enggak mau, bu. Indra Mayu? Iya, bu. Mesti manggang gak di Indra Mayu? Baru selesai, bu. Mesti manggangnya. Oke, selesai. Oke. Misalnya, Tri ini punya skill beberapa. Maka di sini tulis E02. Misalnya, ngoding gitu ya. Komograman. Bikin program. Nah, gitu ya. Buat program. Nah, Tri juga punya skill memasak. Nah, berarti di situ selagi. E02, dia memasak. Bisa dipahami ya? Jadi, karena skill itu sebagai atribut bernilai banyak. Jadi, yang atas sebagai primary key. Pada saat dipanggil di sini, dia sebagai apa? Forens key. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kalau ada entity kuat sama lemah. Kemarin sudah ya. Kuat sama lemah, bu. Oke. Contohnya ini. Employee sebagai entity kuat. Dependent sebagai entity lemah. Nah, kalian perhatikan. Nanti primary key yang kuat, itu akan menjadi forens key di yang lemah. Contohnya gini. Ini saya punya employee. Gitu ya. Punya dependent. Yang kuat siapa, Dek? Employee. Yang lemah? Dependent. Nanti primary key employee akan menjadi forens key di dependent. Sehingga saya seperti ini. Nah, ketika ada hubungan, berarti dia ada yang berperan sebagai primary, ada yang berperan sebagai forens key. Ini dia sebagai primary yang atas. Kemudian di sini dipanggil. Gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, binary. Binary kemarin dua. Dua entity. Nah, kalau ada one to many, primary key yang one, primary key yang one, nanti akan menjadi forens key di sisi yang lain. Kalau ada many to many, dia akan menghasilkan relasi baru. Tapi ingat, many to many ini adanya di tahap konseptual. Kalau di tahap protocol harusnya sudah diubah menjadi one to many atau many two. Oke, contoh. Nah, coba. Saya minta untuk membaca ya. Semoga masih ingat. Bagus? Mohamad bagus. Ya, Bu. Apa sih arti modalitas sama kardinalitas ini? Coba dibaca. Customer. Aku apa? Tadi TV-nya masih nyala tadi. Gak kedengeran, kurang kedengeran. Silakan dibaca hubungan customer dengan order. Nah, ini ada modalitas sama kardinalitas ya kemarinnya. Mandatory one. Ini opsional. Gimana cara bacanya? Customer, submit. Berapa order deh minimal, maksimal? Berapa ya? Minimalnya ini aja dibaca. Minimalnya berapa di sini? Tiga. Tiga dari mana? Tiga garisnya. Tiga garis? Bukan. Ini artinya many. Oh, iya. Ini opsional. Ini artinya mandatory. Ini artinya many. Ya. Oke. Coba dibaca customer. Submit. Minimal. Berapa order? Customer, submit. Minimal. Banyak. Minimalnya kok banyak? Yang dibaca yang depan. Ini opsional. Berarti minimalnya? Minimalnya nol. Ya. Jadi customer itu men-submit pesanan gitu ya. Atau customer submit gitu ya. Minimal nol. Artinya apa? Boleh tidak memesan gitu ya. Maksimal berapa? Order. N. Atau banyak pesanan. Kalau dibalik bacanya gimana? Pesanan? Silahkan. Untuk mandatory. Arti minimalnya satu. Ya. Maksimalnya? Maksimalnya n. Oh n. Ini. Ini yang dibaca. Ini mandatory artinya minimal satu. Maksimal satu. Oh satu juga. Oh iya. Ya. Dipelajari lagi ya materinya ya. Kemarin sudah. Berarti pesanan dipesan oleh customer. Gimana? Pesanan dipesan. Minimal berapa deh? Pesanan dipesan. Satu. Maksimal. Maksimal berapa? Satu. 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 Artinya apa? Pesanan ini boleh diganti kalimatnya wajib dipesan. Nah kata mandatory ini boleh diganti dengan wajib dipesan. Oleh berapa? Oleh satu customer. Gitu ya. Mohon diperhatikan lagi ya cara pembacaannya. Oke. Nah tadi kalau hubungannya one to many. Ini primary key yang one jadikan forenski. Yang one siapa? Customer di sini. Nih. Ya. Nah sini one-nya kan. Kalau secara umum ya. Ini one. Ini many. Maka primary key yang one dijadikan forenski. Nanti di order. Sehingga hasilnya seperti ini. Ya. Customer ID. Customer name. Customer address. Di tabel order dia di sini adalah primary key. Di sini adalah forenski. Nilainya diambil dari customer ID. Pada tabel customer. Gitu. Nah terus gimana kalau hubungannya many to many gitu kan ya. Nah. Kalau hubungannya many to many. Masih ingat tadi gimana? Kita akan menghasilkan relasi baru. Sehingga berapa tabel yang terbentuk dari kasus yang ini? Tiga. Tiga tabel. Oke. Tabelnya ada apa? Ada raw material. Raw material. Suplice. Suplice sama ada pen. Penel. Suplice ini dia mewarisi tangan gitu kan ya. Atau ada forenski-nya. Forenski dari material ID. Nanti nyambung di sini. Di supply. Sama vendor. Vendor ID. Gitu kan ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Raw material. Isinya material ID. Standard cost. Sama unit of measure. Oke. Vendor. Vendor ID. Vendor name. Nah quote. Ini ada. Dia mewarisi. Forenski. Dari primary key yang atas. Sama yang bawahnya. Nah. Ini forenski bu. Iya. Ini forenski. Dia nggak punya primary key. Nanti pada saat diimplementasi. Harus dikasih primary key. Kalian bisa mendambakan misalnya supply ID. Kenapa ada primary key bu? Nanti kalau pada saat kalian buat pemrograman yang berhubungan dengan database. Kalau nggak ada primary key. Misalkan saya mau menghapus gitu ya. Saya punya tabel nih. Tabel. Menghapus baris yang ini. Nah. Sebagai unicly-nya kan agak susah. Nanti khawatirnya ada baris yang terhapus juga. Sehingga perlu diberikan primary key-nya. Gitu ya. Nah. Ini kalau hubungannya one-to-one. Nurse Inchars Care Center. Perawat ditempatkan di suatu pusat gitu ya. Nah. Kalau hubungannya one-to-one. Maka lihat yang di depan. Mandatory sama opsionalnya gitu ya. Artinya apa? Bahwa yang primary key-nya mandatory nanti dijadikan forenski di yang opsional. Sehingga hasil tabelnya akan terbentuk berapa tabel di sini? Dua. Yaitu tabel nurse sama care center. Hasilnya ini nurse sama care center. Ini primary key. Pada saat di care center dia sebagai forenski. Bu, di sini ada tambahan satu atribut. Ini akan di copy-nya atau dipindahkan ke yang opsional. Sehingga ini nanti dia ada date assigned. Sesuai dengan yang di sini. Sesuai dengan perpindahan si primary key-nya. Oke. Kemudian kalau unary. Prinsipnya sama. One-to-many. Nah, berarti prinsipnya adalah gimana? Karena dia one-to-many, maka IRD ini menghasilkan berapa tabel? Satu. Iya kan? Tidak berhubungan. Iya, tidak nambah ya. Contohnya gini. E01, tadi namanya Tri. Tanggal lahirnya misalnya 12 April 2000. Berapa deh? Kelahiran berapa? Dua ya? Iya, benar nggak? 02. Namanya Gandhi. Tanggal lahirnya misalnya 2001. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, ini karena unary ya, satu entity. Nah, berarti ingat. Si manajer ID ini, nilainya diambil dari employee ID. Misalnya, O3 sama Gandhi. Ini dimanajeri oleh Tri. Misalkan, berarti di sini E01, ini E01. Seperti itu. Ini unary. Bu, kalau hubungannya many-to-many, berapa tabel yang terbentuk? Halo? Dua. Dua. Iya, satu-satu ya. Karena di sini many. Kalau many itu pasti tabelnya plus satu. Nah, berarti ini item, Bu. Oke. Item number, name, unit cost. Contents. Nah, ini diganti namanya komponen. Ini primary key, yang di sini forenski. Ini sebagai primary key-nya. Si tabel komponen. Ingat, dalam tabel urutan kolom nggak ngaruh kan ya. Jadi bebas. Ya, mau primary key dulu, mau fares key dulu, tapi umumnya memang primary key terlebih dahulu. Nah, kalau NRI, jadi terneri, kuatanneri gitu ya. Dilihat. Nah, seperti ini. Berapa tabel yang terbentuk, D? Ini pernah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Pasien, physician, treatment, sama patient treatment. Berarti menghasilkan berapa tabel? Empat, Bu. Empat, Bu. Yang di patient treatment, dia mengambil forenski gitu kan ya. Dari patient ID, dari physician ID, sama dari treatment code-nya. Gitu kan. Sehingga hasilnya seperti ini. Patient, physician, patient treatment, sama treatment-nya. Oke. Ini terakhir ya, dari materi ini, IER. Masih ingat ya, ada supper type, ada subtype. Nah, kira-kira berapa tabel yang terbentuk kasus yang ini? Berapa? Hitung jumlah entity-nya. Berapa? Empat. Ya udah, berarti empat. Karena hubungannya kan nggak ada. Ya, maka terbentuklah tabel employee, orderly, selarti sama konsultan. Nah, ini ya. Ini primary key. Pertanyaan saya, boleh nggak? Ini namanya beda. Ini kasih H, ini kasih S, ini kasih C. Boleh? Ini primary key, ini forenskinya. Boleh namanya berbeda? Boleh. Boleh. Nggak masalah. Ya, bebas. Asalkan pada saat menarik garisnya atau berhubungan dia sesuai. Itu aja. Oke. Ini lagi baterai normalisasi. Oke. Apa itu normalisasi? Normalisasi itu kalau kita proses untuk meminimalkan pengulangan data. Mengurangi duplikasi data. Nah, ini teknik menghasilkan sekumpulan tabel atau relasi dengan properti yang sesuai kebutuhan data dari sebuah enterprise. Nah, ini bukan INF ya, dibacanya ya. First normal form. Second sama third normal form. Nah, tujuannya apa sih, Bu? Mengelompokkan atribut dalam tabel-tabel yang sesuai untuk mengurangi duplikasi data. Nah, otomatis kalau dikurangi, ruang penyimpanannya pun akan berkurang. Contoh, saya punya tabel seperti ini. Kelihatan tabelnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ini tabelnya digabung. Digabung staff sama brand. Kalau yang perhatikan, staff number, staff name, staff position, salary, breast number, breast address. Ibu tanya, B03 punya berapa staff, De? Tiga, Ibu. Tiga, Ibu. Yaitu N, David, sama Susan. B05 punya berapa staff? Dua. Dua, Ibu. B07 punya berapa staff? Satu. Ini ada anomali. Anomali itu ketidaksesuaian ya. Ada anomali. Saat apa, Bu? Contoh, saat menghapus. Menghapus data yang, terutama datanya cuma satu-satunya. Contohnya gini. Saya sebenarnya mau menghapus Mary. Mary sudah keluar dari perusahaan. Kebetulan perusahaan itu hanya punya satu staff. Mau nggak mau kalau dalam database kan hapusnya satu baris ya. Mungkin nggak ngepusnya setengah baris kayak di Excel. Nggak mungkin dong. Yang ngepusnya satu-satunya baris gitu ya. Sehingga si B07 ini, dia ikut terhapus. Gitu kan ya. Nah, artinya, maunya ngapusnya Mary. Tapi otomatis B07 akan terhapus. Padahal kita niatnya hanya menghapus staff-nya. Ini anomali. Khususnya untuk staff yang hanya punya satu staff. Sorry, brand yang hanya punya satu staff. Kalau yang banyak, agak aman gitu ya. Yang kedua, saat saya melakukan update. Misalnya gini. B03 ini punya tiga staff. Terus salah, Bu. Salah nomor rumahnya. Bukan 163, tapi 153. Maka berapa baris yang harus saya ubah? Tiga ya, Bu. Bayangin. Ya, benar tiga. Bayangkan kalau jumlah karewannya seribu. Maka saya harus mengubah sebanyak seribu baris. Ngebazir dong waktu kita ya. Sia-sia ngubah kayak ginian ya. Berarti ini ada tabel yang belum normal. Yang ketiga adalah, tadi dia lihat udah update insert saat mengisipkan. Contohnya gini. Ada staff nomor baru gitu ya, Lazwardi. Dia manager, gajinya 25 ribu dolar. Nah, dia belum tahu di tempatan di mana. Otomatis ini akan kosong nih, bagian cabangnya. Kebayang nggak? Kalau dia ada bukaan cabang baru gitu ya, ada 30 karyawan. Tapi dia belum ada penempatan. Maka ada 30 baris karyawan baru yang nilai ininya kosong. Nah, kebayang kan? Berarti ada anomali saat dia mengisipkan. Nah, itu permasalahan-permasalahan ya. Ketika tabelnya digabung seperti ini. Sehingga harus dipisah. Nah, ini contoh pemisahannya. Jadi, ini dikelompok-kelompokkan. Contoh tadi. Bu, coba kalau tabelnya jadi dua kayak gini. Tadi. Berubah, Bu. Bukan 163, tapi 153. Berapa baris yang harus Ibu ganti? Berapa baris? Satu. Eh, satu. Tiga. Kalau hanya ada seribu, seribu baris. Kalau ini, cuma satu gitu kan. Yang kedua. Delete ya. Saya mau hapus Mary, Bu. Yaudah, hapus aja di sini. Tereh, satu baris dihapus. Apakah akan mempengaruhi brands? Tidak. Jadi, yang dihapus hanya staff-nya aja. Yang ketiga, saat menyisipkan. Menyisipkan, Bu. Oke, sisipkan aja di sini. Ada penempatan. Yaudah, ini boleh nul. Ingat ya. Kalau Forenski, dia boleh nul atau nilainya harus sesuai dengan kandidatki pada tabel yang lain. Gitu ya. Oke. Nah, tadi sudah ya. Konsep dari normalisasi itu adalah FD. Kalau bukunya bahasa Inggris sering disebutnya dengan functional dependency. Kalau yang bahasa Indonesia, ketergantungan fungsional. Itu biasanya. Nah, ini jika A dan B adalah atribut dari relasi R, B, F, D, terhadap A. Itu artinya gini. B, anak panah A. Setiap nilai A berhubungan dengan hanya satu nilai di B-nya. Nah, ini kurang lebih ya. Ada sisi kiri, sisi kanan, jadi anak panah. Sisi sebelah kiri kita sebut sebagai determinan. Yang kanan, triple, functional dependency. Nah, di sini diartikan B is functionally. Atau dependent atau B tergantung kepada A. Apa itu determinan? Dia bisa satu atribut atau sekumpulan atribut. Yang berada di sebelah kiri dari fungsional dependency. Nah, ini sisi sebelah kanan disebut sebagai triple fungsional dependency. Nah, ini menganut tadi FD. Saya kembali ke Excel tadi. D, kalau saya punya seperti ini. Staff number, kalian perhatikan. SL21, jabatannya manager. SG5, manager. SD04, manager. Pertanyaan saya, A atau B yang benar? Staff number mempengaruhi position? Atau position mempengaruhi staff number? Yang A, Bu. Yang mana? Yang A. Yang A. Yang A. Yang A. Yang A. Lihat. SL21. Oh, ini pasti manager posisinya. Tapi kalau yang B, manager. Bingung orang. Managernya yang mana? Kan manager ada banyak. Dia ada tiga. Yang mana? Sama lah. NIM mempengaruhi nama. Atau nama mempengaruhi NIM. Kalau kalian nih, misalnya NIM-nya satu, NIM-nya dua, NIM-nya tiga. Sama-sama namanya Budi. Kan pasti Budi. Budi yang mana? Tapi kalau NIM-nya dua, pasti misalkan Budi yang ada di program studi TECOM. Nampak jelas. Jadi memang umumnya sebelah kiri itu yang primary key. Tapi tidak selalu. Tidak selalu. Sekarang contoh. Nah, ini urutannya ya. First normal form. Second, third. Berarti kalau sudah 3NF, berarti pasti dia sudah 2NF. 2NF, pasti dia sudah 1NF. Apa itu BCNF? Boy's Code. Normal form. Nah, kita hanya sampai ke BCNF ya. Nanti kalau kalian mau lanjut studi S1, S2, S3. Kita ada namanya aljabar algebra. Jadi aljabarnya database gitu ya. Nanti boleh lah ya. Dipelajari kalau yang memang menyenangi database. Ini contoh tabel yang belum normal. Kita sebut sebagai unnormalized form. Bentuk yang belum normal. Nah, nanti kita konversi menjadi yang pertama first normal form. Apa itu? Perpotongan antara baris dan kolom pada suatu tabel itu hanya berisi satu nilai. Maksudnya, Bu. Oke, lihat di sini. Ini ceritanya. Ada client number. Kelihatan S1, Bu? Kelihatan, Ibu. Ada client number menyewa properti di alamat sini. Ini waktu startnya, waktu selesainya, harga sewanya sama pemilik propertinya. Nah, kalau di Excel, kan bisa nih kita merge seperti ini ya. Ya enggak? Di Excel. Boleh kan? Berarti si John ini, dia menyewa, pernah menyewa berapa properti, De? Dua. Alin? Tiga. Kalau dalam database kan enggak mungkin kita merge segini ya. Jadi, ini anormalized form yang bawah. Yang first normal form berarti jadikan dia ada nilainya dan itu hanya satu. Atomic. Jadi, gimana, Bu? Yaudah. Duplicate. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti karena ada tahap yang second normal form, set normal form. Jadi, ini enggak apa-apa. Alin berarti berapa, Bu? Yaudah, tiga seperti ini. Contoh lain. Unai mengambil tiga mata kuliah. Jenny mengambil dua, Wawa mengambil satu. Ini anormalized form. Nah, satu NF-nya gimana? Jadikan. Duplicate seperti ini. Yang penting, satu selnya itu ada nilainya. Gitu ya. Unai, Jenny, Wawa. Sampai sini. Satu NF. Berlanjutkan dikit lagi. Yang dua NF. Nah, dua NF itu aturannya gini, paling mudah. Cari mana yang sebagai primary key, Bu. Oke. Primary key-nya itu di sini ada client number. Gitu kan ya. Ada property number. Sama apa, deh? Kira-kira? Owner. Number. Terus kalian cek. Atribut yang tidak ada di sini. Oh, chain name. Chain name ini kira-kira dipengaruhi oleh siapa? Client number. Client number. Client number. Berarti maksudnya ke sini. Artinya apa? John itu CR76. Berarti setiap CR76 pasti John. Gitu maksudnya. Ya. Mempengaruhi dan dipengaruhi. Property number. Mempengaruhi siapa aja? P-address. Rensat juga, Kak? Rensat. Rensat juga, Bu. Ya. Satu Juli, PG4. Satu September, PG4. Enggak. Gitu kan ya. Oh, berarti enggak, Bu. Oke. Enggak. Apa lagi? P-address. Terus, harga sewa. Ya kan? Iya. Honor number. Sama honor. Honor name. Gitu ya. Honor name. Honor number. Ini ada dua ya. Gak apa-apa. Nanti kita identifikasi dulu semua kemungkinan yang ada. Dia mempengaruhi honor name-nya. Pertanyaan saya, yang belum apa? Rensa sama Rensinis. Gitu kan? Dia dipengaruhi atau mempengaruhi. Kalian nih kos. Kos di Malabar. Atau sekarang tidak kos ya. Di rumah. Anggaplah nanti ya. Asumsikan kalian kos. Di Malabar. Misalkan di Lodaya. Nah, berarti waktu kalian ngekos, start sama finish, dipengaruhi oleh siapa mahasiswanya. Berarti klien number-nya sama kosan mana yang disewa. Gitu kan ya? Berarti property number. Ini akan mempengaruhi Rensstart. Gitu kan? Sama Rensfinish. Gitu. Saya difahami sampai sini? Bisa? Halo? Minimal yang satu dulu deh. Kalau yang 2NF masih bingung. Saya review lagi nanti minggu depan. Minimal yang 1NF. Intinya dijadikan dia semuanya dan nilainya. Dan nilainya hanya 1. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan. Silahkan. Ada? Halo? Iya, boleh. Saya Pak Lutfi ya. Oke, Ibu. Jadi kan misalnya kita buat diagram ERD yang many-to-many itu kan di relasinya jadi atribut yang baru ya, Bu? Hah? Di atribut. Jadi tabel yang baru. Ya. Tentor atribut. Ya. Maksudnya jadi entity yang baru, Bu. Nah, di entity relasi itu sebetulnya boleh ada forensikinya gak sih, Bu? Boleh kita tulisin gak sih, Bu? Forensiki maksudnya. Oh, iya. Ada yang ini atau apa-apa mungkin. Maksudnya cara penulisannya ya. Boleh ditulis, boleh tidak. Tapi umumnya gak ditulis. Dia cukup gini aja, Di. Mana ya. Nah, ini. Nah. Karena sebenarnya otomatis orang sudah paham. Kalau ini many-to-many, kelihatan kah? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Kalau dia many-to-many, itu pasti ini akan menjadi tabel baru. Otomatis dia mewarisi material ID sama mewarisi vendor ID. Gitu. Jadi gak usah ditulis forensikinya gak apa-apa. Tapi ada biasanya atribut tambahannya. Yang memang dia ditulis di hanya sini saja. Sebenarnya unit price. Nanti unit price ini, dia akan ada di sini. Nah, ini kan unit price ya. Ada di tabel quote. Jadi kalau IRD, umumnya gak ditulis. Karena forensiknya otomatis dia tahu. Oh, tangan kanannya sama siapa, tangan kirinya sama siapa. Atasnya sama siapa, bawanya sama siapa. Gitu. Terjawab deh, Mutfi. Baik, Mutri. Terima kasih. Ada lagi dari forum? Cukup? Ya? Oke. Kalau cukup, saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Nanti rekamannya sebenarnya sudah ada ya di episode. Tapi ini akan saya upload kembali. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, izin NGTL ya. Ya, Bu. Terima kasih. Bye. Bye. Bye.